Dalam tayangan saya lebih fokus ke yang sudah saya sampaikan ancaman belakang bangsaan Sepertinya tadi hanya dua poin menjadi konsumen profesor katanya di negara digitalisme dan intoleransi Saya tidak tahu pernah salah isu yang berkembang di Indonesia Banyak bangkitan paham dan paham-paham yang mungkin dulu berpotensi dan mengganggu kehidupan negara-negara dalam tanda kutip globalisme, komunisme dan sebagainya Itu memang maya, sangat-sangat imajiner sekali Tetapi mau gak mau itu mengusik Mengusik kita untuk wah ini bisa-bisa, memang benar-benar ada Tetapi jarang sekali itu menjadi diskusi yang serius Terus, bagaimana maksudnya? Menurut profilnya juga maka sekarang Tersebut Jadi, kalau tidak berlaku Radikalisme, kalau ada wacara ini Definisi saya Itu tidak hanya ekstrim yang Saya sudah berlaku Komunisme itu Partai Komunis di Indonesia kan jelas Karena dia juga ingin mengganti Emangnya itu pada negara Komunis kan Yang namanya Komunisme itu sudah kolam Baik secara ideologi maupun secara praksis Kan tadi sudah dianggarkan Cina saja yang secara formal mengatakan dirinya Komunis Kelakuannya lebih kapitalis daripada Amerika Serikat Dan yang masuk ke Indonesia itu bukan ideologi Komunis yang dibat Cina Tapi, apa? Apa namanya teknologi? Sains Bisnis mereka Saya kira-kira itu tidak tertarik Emang Indonesia ke Komunis atau tidak Tidak tertarik Yang penting datangan gue Pekerja gue Itu kan labah gue Bikin hasilnya pikiran gue Begitu saja Tapi kita sudah terbiasa Terlengahkan oleh fobia Kita terhadap Komunis Jadi fakta menurut saya Jangan lebih penting Makanya saya Saya berikan diri Hanya yang berkatnya yang faktual Bahwa kita selalu harus menjaga Dan apa namanya Waspada dan lainnya Sudah pasti lah Karena kita kan bukan ideologi Tidak akan mencapai Tapi yang lebih penting Dalam konteks kita sedangkan ideologi Dan kita hadapi yang real And present Terima kasih 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 Terima kasih